Oke, baik. Nah, tadi, sekali lagi, kita sudah punya jurnal umumnya yang tadi, yang sudah saya jelaskan, ini adalah jurnal umum kita, ya, bagaimana cara kita memindahkan saldo-saldo atau akun-akun di jurnal umum ini ke dalam buku besar kita. Tadi ingat, kita sudah mengklasifikasikan kebutuhan dari buku besar kita, ya, oke. Jadi, ada buku besar kas, buku besar modal, dan seterusnya, kan. Nah, waktu kita akan mencatat ke dalam posting, catatan lainnya masih diingat, posting itu harus kita urutkan akun-akunnya berdasarkan kelompok akunnya, ya. Nah, di contoh saya, yang saya terangkan ini adalah membuat buku besarnya menggunakan bentuk T. Jadi, nah, ini sebut dengan bentuk T, ini bentuk T. Nah, ini kan seperti bentuk T, ya, oke, seperti huruf T, gitu maksudnya. Oke, nah, kita akan memulai bagaimana memasukkan angka-angka itu ke dalam buku besar kita, ya, oke. Nah, ini data kita, data kita di buku besar ini, kita punya saldo awal, ya, jadi ceritanya saldo awal sebelum bulan, apa, sebelum bulan Juni, kita tuh punya saldo awal dulu, jadi, ada data yang kita punya sebelum kita ke bulan Juni, misalnya di bulan, berarti sebelum Juni itu Mei, ya, oke. Nah, jadi ini adalah saldo awal kita, ceritanya di bulan Mei, jadi di bulan Mei akhir, atau di tanggal 1 Juni itu, kita punya saldo awal 40 juta, nanti di sini, nolnya di sini dihilangkan yang ini, ya, 40 juta, ya. Nah, ini saldo awal kita 40 juta, kemudian kita lihat transaksi tanggal berapa yang terkait dengan kas. Oke, kita lihat di sini, yaitu tanggal 1 ternyata ada kas di debit, berarti kita tulis sekarang kasnya di debit 5 juta. Nah, kalau bisa sih yang ini anak-anaknya, jadi kalau bisa sebelah di sini, kalian boleh pakai tanggal 1 bulan 6, maksudnya begitu, ya. Jadi, 1 bulan 6 itu berarti kan menunjukkan kalau transaksi kita itu terjadi tanggal 1 Juni, gitu ya. Jadi, boleh dikasih tanggal di sininya, ya. Jadi, di apa, di sininya dikasih tanggal misalnya 1 bulan 6, sorry, 1 bulan 6. Ini berarti menunjukkan transaksi kitanya, yaitu transaksi yang kita dapat di tanggal 1 Juni di atas di sini, ya. Kemudian ada lagi, yaitu kas tanggal 1 Juni, tapi di kredit. Sehingga kita masukkan sekarang posisi kasnya di kredit di sini, ya. Di sini tanggal 1 bulan 6. Kalian boleh begitu, ya. Oke, nah, 1 bulan 6, yaitu dengan angka 400 ribu. Nah, ini ya. Jadi, jangan pakai garis lagi biar cukupnya on up. Nah, gitu ya. 1 bulan 6, yaitu 400 ribu di kredit. Nah, jadi, jangan, cara menulisnya tidak usah dikasih, apa, tidak usah dikasih jeda. Jadi, langsung aja masuk ke atas, ya. Kemudian tanggal berapa lagi kas? Yaitu tanggal 2, ada tidak kas? Oh, ada kas, yaitu 500 ribu. Di mana? Di kredit. Kita masukkan lagi di posisi kredit di sini. Yaitu tanggal 2 bulan 6, ya. Oke, nah, ini kita masukkan lagi tanggal 2 bulan 6. Oke, kemudian ada lagi transaksi yang terkait dengan kas kita, misalnya ya. Oke, ini kurang luas. Nah, jadi, kalian boleh intinya, karena saya spesial speed, jadi kalian boleh ditulis nanti ya, tanggal-tanggalnya ya di sini ya. Oke, seperti ini, tulis tanggalnya, tulis lagi tanggalnya ya. Kemudian, tanggal berapa lagi yang ada kaitannya dengan kas? Yaitu tanggal 4, ya. Yaitu kas di tanggal 4 sebesar 500 ribu. Kalian tulis lagi tanggal 4 sebesar 500 ribu. Ya, ini tanggal 4. Kemudian ada lagi tidak kas. Jadi, kalian harus melihatnya dari atas. Jadi, nggak boleh tebak-tebak. Jadi, dari mulut tanggal 1 turun ke bawah, nah, seterusnya, gitu, sampai dengan kas kita selesai ya. Ya, ternyata ada lagi transaksi kas di tanggal 7, di posisi kredit. Nah, kalau kalian sudah memasukkan ini ke jurnal, ke posting, boleh di checklist. Jadi, di sini di checklist. Di sini di checklist. Di sini di checklist. Di sini di checklist. Artinya, berarti kasnya sudah masuk. Nah, fungsi checklist di sini sebetulnya sebagai alat kendali kalian untuk melihat bahwa ini sudah di posting-in, gitu, maksudnya ya. Oke, tanggal 7, ada di kredit 500 ribu. Oke, kita masukkan lagi ke 1.500.000 ya. Tanggal 7 tuh 1.500.000 ya. Yang ini ya, 1.500.000. Kita masukkan lagi, yaitu 1.500.000. Kemudian ada lagi kas, sudah tanggal 7? Ada, tapi di debit. Oke, berarti kalian masukkan lagi kas di debit dengan nilai 6 juta. Kemudian ada lagi tidak kas, sudah tanggal 14, gitu ya. Oke, ada lagi kas di tanggal 20, di kredit. Kalian tulis lagi kas di kredit dengan nilai berapa ini? 2.500.000 ya. Kemudian ada lagi kas, setelah tanggal 20, ternyata ada, tanggal 25, yaitu di debit. Kalian masukkan di debit 1.800.000. Nah, sebaiknya ada tanggalnya seperti ini ya. Jadi, semuanya ada tanggal. Nah, ini, jadi untuk contoh kas saja. Ini berarti semua selalu kas kita sudah masuk dari jurnal umum kita. Dengan kata lain, semua yang namanya kas, angka-angka yang dimiliki oleh kas, itu sudah kita masukkan ke dalam format posting kita. Oke, langkah selanjutnya adalah jumlahkan debitnya, jumlahkan kreditnya. Nah, ternyata debit kita 58, kreditnya 7.480.000. Berarti saldo kelebihan kita itu masih ada di debit sebesar 50.520.000. Jadi, masih ada nih di debit. Artinya berarti kas kita masih ada sisa, yaitu 50.520.000. Oke, nah kalau kas nanti sudah selesai, berarti yang kedua nomor akunnya apa, gitu ya. Misalnya sekarang di kelompok aset sesudah kas, yaitu pihutang usaha. Buat oleh kita sekarang pihutang usaha. Seperti biasa, ini adalah saldo awal. Ini adalah saldo awal sebelum bulan Juni. Jadi, sebelum menjurnal ini kalian sudah punya data saldo awal. Kalau tidak ada saldo awal di sini, misalnya tidak ada keterangan bahwa kita punya data di periode sebelumnya, berarti kalian langsung masukkan dari jura umum saja. Jadi, tidak ada saldo awal. Ini saldo awal diasumsikan karena ada data-data kita di tanggal 1 Mei sebelumnya. Jadi, ada data di tanggal 1 Mei sebelumnya. Ini adalah saldo awal kita. Untuk pihutang usaha, yaitu saldo di tanggal 1 Juni 2018. Sebelum kita memasukkan atau menambahkan dari transaksi-transaksi berikutnya di bulan Juni. Kita lihat sekarang, ada tidak pihutang. Sekali lagi, tetap kalau posting melihatnya dari awal lagi. Jadi, tidak boleh tebak-tebak. Tanggal 1 ada tidak tentang pihutang? Tidak ada. Tanggal 1 lagi ada tidak? Tidak ada. Tanggal 2 tidak ada. Tanggal 4 tidak ada. Tanggal 7 tidak ada. Tanggal 14 juga bukan pihutang. Tanggal 20 juga bukan. Ternyata 2-3. Ada pihutang di debit. Dengan nilai 1 juta. Nah, kita masukkan pihutang di debit 1 juta. Kemudian, ada lagi tidak pihutang. Dari tanggal 23, ada lagi tidak pihutang. Selain tanggal 23, 25 tidak ada. 28 tidak ada. 30 tidak ada. 30 lagi tidak ada. Kemudian, ada lagi yang lainnya di pihutang. Ternyata di tanggal 23 saja. Nah, berarti sekarang total pihutang kita yaitu 5 juta. Didapat dari 4 juta ditambah 1 juta. Berarti total pihutang kita ada 5 juta. Karena tidak ada posisi di kreditnya. Setelah pihutang usaha, apalagi? Ternyata kita mengurutannya di Wessel Tagi. Sekarang lihat Wessel Tagi. Ada tidak Wessel Tagi dari tanggal 1? Tidak ada. Tanggal 1 selanjutnya tidak ada. Kemudian, tanggal 2 juga tidak ada. Tanggal 4 juga tidak ada. Tanggal 7 juga tidak ada. Tanggal 14 tidak ada. 20 juga tidak ada. 23 tidak ada. Ternyata kita ketemu dengan Wessel Tagi itu di tanggal 25. Yaitu di posisi kredit. Nah, masukkan oleh kalian sebagai posisi kredit. Ya, 1 juta 8 ratus. Nah, ini adalah Wessel Tagi kita di posisi awal kemarin. Di tanggal 1 Juni atau 31 Mei kita punya saldo awal dulu. Jadi, ada sisa dari periode sebelumnya. Misalnya, begitu ya. Ini sisa periode sebelumnya. Nah, nanti ditambah dengan di bulan Juni. Oke. Nah, ini ada saldo sebelumnya. Jadi, pihutang Wessel Tagi kita itu ada 2 di posisi kredit. Yaitu Rp700.000 dan Rp1.800.000. Oke. Kalian jumlahkan di posisi kredit. Kita jumlahkan juga di posisi debit. Ternyata di debitnya ada Rp5.000.000. Di kreditnya ada Rp2.500.000. Berarti sekarang sisa Wessel Tagi kita adalah Rp2.500.000. Oke. Nah, sesudah Wessel Tagi, apalagi yang harus kita siapkan. Nah, ternyata kita mengurutkannya untuk kelompok aset itu sesudah Wessel Tagi adalah perlengkapan. Nah, kita lihat perlengkapan. Oke. Untuk perlengkapan di sini ingat, ini saldo awal ya. Yaitu saldo yang kita, apa namanya, yang kita punya sebelum di bulan Juni. Jadi, ada data dulu di awal gitu maksudnya. Masukkan dulu saldo awalnya. Yaitu data yang kita punya di periode sebelumnya. Yang kita bawa di periode selanjutnya. Oke. Perlengkapan ada di tanggal berapa saja? Kita lihat. Tanggal 1 gak ada perlengkapan. Tanggal 1 lagi gak ada. Ternyata tanggal 2. Ada perlengkapan di debit. Tanggal 2. Berarti, kalian tulis perlengkapan di debit. Tanggal 2 yaitu Rp500.000. Oke. Ada lagi tidak perlengkapan. Sesudah tanggal 2. Tanggal 4 tidak ada. Tanggal 7 ada di debit. Rp1.500.000. Rp100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Jumlahkan kreditnya Jumlahkan debitnya Ternyata debit kita adalah Rp2.500.000 Kreditnya Rp1.500.000 Berarti Sisa perlengkapan kita adanya di debit Karena debit lebih besar daripada Kredit itu sebesar Rp1.000.000 Oke Sesudah perlengkapan apa? Yaitu peralatan Ada tidak peralatan disini Berkait dengan transaksi kita Ternyata tidak ada peralatan Tapi Kita punya saldo awal Peralatan Yaitu waktu di periode sebelumnya Yang kita catat sebagai saldo awal Di bulan Juni Kita simpan Ternyata peralatan kita Rp3.500.000 Juga sama untuk tanah Tidak ada transaksi tanah di bulan Juni Tapi kita punya saldo awal tanah Di bulan Mei akhir Atau di tanggal 1 Juni Sehingga kita simpan sebagai saldo awal Oke Sesudah kelompok aset selesai Selanjutnya adalah kelompok utang Nah ternyata utang Itu hanya ada utang usaha Sehingga kalian tulis sekarang utang usaha Oke Ternyata di awal periode Kita punya Saldo awal utang usaha itu Rp14.000.000 Jadi kita punya Utang di awal itu Rp14.000.000 Kemudian Kalian tambahkan Dengan transaksi Di sini ada tidak Tentang utang Oke Ternyata ada nih ya Utang kita Tanggal 4 Juni Itu Rp2.500.000.000 Kalian masukkan Utangnya Rp2.500.000.000 Ini saldo awal ya Ini saldo awal Rp2.500.000.000 Kemudian ada lagi Tidak Tentang pihutang Oke Ini Rp2.500.000.000 ya Kita tidak Dimasukkan yang ini kan ya Yang ini Nah ini Ini utang Rp2.500.000.000 di kredit Sehingga kalian masukkan Di posisi utang Rp2.500.000.000 Lagi tidak Bicara tentang pihutang Mohon maaf Utang Selain tanggal 4 Ternyata tidak ada tanggal 7 Tidak ada tanggal 14 Tidak ada tanggal 20 Di debit Rp2.500.000.000 Nah kita tulis di debit Utang Rp2.500.000.000 Ya Dan seterusnya Sampai tanggal 30 Ternyata Posisi utang kita di kredit Utangnya ada Rp16.500.000.000 Di debitnya Rp2.500.000.000.000 Berarti utang kita Selisihnya lebih besar Ada di kredit Sebesar Rp14.000.000.000 Ya Rp14.000.000.000.000 Ini menunjukkan kalau Betul utang itu Tidak boleh ada di debit Akhirnya Tapi ujungnya harus ada di kredit Oke ya Nah ini baru sampai kelompok utang